Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Spine dan pelvis kita adalah satu kesatuan yang konektif dan saling mempengaruhi. 35 menit, kita akan latihan spinal articulation, lateral, rotation, dan pelvis movement. Kita ketemu di matras. Kita mulai dengan duduk bersilah, taruh kedua tanganmu di belakang hips. Kedua tanganmu boleh saling memegang, yang penting taruh di belakang hips. Kita mulai dengan menggerakkan leher, menunduk ke depan, lalu mendongak ke atas. Neck flexion dan neck extension. Waktu mendongak ke atas, kita bawa dagunya dekat ke arah leher. Down, tunduk, dongak ke atas. Kepalanya seperti tetap mendongak, tapi kita bawa dagunya mendekat ke arah leher. Dan ke bawah. Up. Dan. Flexion. Extension. And. And again. Lihat ke atas. Lalu, dagunya dekat ke arah leher. Satu kali lagi. Neck flexion. Extension. And. Chin to the neck. Oke, sekarang saya akan menoleh ke kanan dan ke kiri. And exhale. And inhale. And exhale. Gerakannya benar-benar datang dari leher. And exhale. Lahirnya tetap lurus di tengah, tidak jatuh atau tidak seperti mendongak ke atas, hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Inhale, dan exhale. Inhale, dan exhale. And inhale, dan exhale. And inhale, dan exhale. Inhale, dan exhale. Dua kali lagi. Inhale, dan exhale. dan kembali ke tengah last one inhale dan exhale oke, sekarang lateral movement saya mulai dengan menjatuhkan kepala saya ke sebelah kanan dan exhale dan inhale dan exhale dan inhale enjoy the stretch yang biasanya terasa sampai ke pundak dan exhale dan inhale dan exhale ke kanan dan exhale hanya kepala seperti dijatuhkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga leher sampai ke pundak kamu memanjam dan exhale dan dua lagi lagi dan exhale dan inhale dan exhale dan exhale last one inhale dan exhale dan inhale dan exhale oke, sekarang dari leher kita akan turun ke upper back saya duduk di kakinya posisi diamond tangan saya di interlace ke depan telapak tangan menghadap ke dalam lalu saya akan buat lengkungan di spine saya dari upper back saya jadi rasanya jadi rasanya seperti mendorong ribs upper back saya ke belakang otomatis kepalanya akan jatuh menunduk dan inhale dorong dorong dadanya ke depan angkat kepalanya ke atas sehingga upper backnya tinggi lagi ke atas langit-langit dan exhale dorong dari upper back ke belakang seperti kamu mendorong tulang dadamu ke arah spine dan inhale tegak tinggi ke langit-langit dan exhale kamu akan lihat lengkungan di bagian upper back saya dan inhale flat back lagi lurus tinggi ke langit-langit dan again exhale dorong upper backnya melengkung ke belakang inhale dua kali lagi exhale and inhale buka dorong lagi tulang dadanya ke depan last one exhale and inhale oke sekarang saya akan kembali duduk ke depan masih di diamond position kakinya saya taruh kedua tangan saya di belakang kepala ditempelkan seperti ini untuk support kepala inhale saya tilt ke sisi kiri and then exhale saya luruskan tangan kanan memanjang sehingga sisi kanan saya memanjang and then kembali ke belakang kepala kembali ke tengah and then inhale rasakan dari dada dari upper back kamu dari bawah ketiak seperti memanjang semakin panjang ketika kamu meluruskan tangan and back and return and inhale straight and back and return and return and straight and back and return dua lagi setiap sisi inhale jauhkan pundakmu dari telinga semakin panjang ketika tanganmu lurus ke atas reaching and back and return and then inhale reaching and back and return last one inside inhale and reach and back and return and tilt reaching dengan tanganmu and back and return oke sekarang saya akan buka tangan ke samping dia tidak di T position tapi ke depan sedikit ke depan seperti 45 derajat ke depan ya lalu saya akan rotasi dari pinggang upper back tangan kembali and then inhale inhale pinggang upper back arms kembali inhale and inhale dua kali lagi setiap sisi satu kali terakhir oke turunkan kedua tanganmu saya akan berbalik menghadap samping tekuk kedua lutut kedua tangan di depan dada saling memegang siku seperti ini duduk tegak dari ujung tailbone sampai ke kepala inhale and exhale round back sekarang kita engage abdominals rasakan kamu membuat lengkungan di belakang dari spine di bagian lower backmu dengan memasukkan abdominals kamu and then inhale tegak lagi exhale tarik masuk tailbone perut bawah perut tengah atas biarkan upper backnya mengikuti sekarang kita akan duduk tegak rasakan seperti kamu menarik lebih dulu kepalamu ke atas tegak ke atas lalu tailbone mengikuti sampai kamu posisi tegak lagi and exhale kita mulai dari bawah dari tailbone inhale seperti lehernya kamu panjangkan ke atas upper backnya mengikuti lower back dan tailbone mengikuti and exhale dari bawah dari tailbone upper back dan leher mengikuti inhale ke sebaliknya leher upper back tailbone dua kali lagi exhale dari bawah waktu flexion and inhale dari atas dari leher ke upper back and last and last one exhale kita stay di round back roll back down sedikit ke belakang sampai sedikit di belakang tailbone lalu di posisi ini tegakkan kepala upper back biarkan tailbone mengikuti and then exhale round lagi lipat dari tailbone kembali masih round back lalu tegakkan lagi and exhale kita mulai dari bawah flexion kita mulai dari tailbone mid abdominals upper abdominals kita roll back down extend kepala dan upper back and then exhale round and up dan tegak and again exhale flexion kita mulai dari bawah dari tarik tailbone lower abdominals middle abdominals upper abdominals and then roll back down dari kepala upper back lower back tailbone tegak and exhale and up and straight satu kali terakhir inhale and exhale round back roll back down extend kepala upper back upper back upper back and exhale round sekarang perlahan-lahan kita turun roll back down tahan di abdominals and go all the way down lie down di atas mat dekatkan tumit kamu ke bokong kita mau pelvic curl kita mulai dari setengah pelvic curl inhale and exhale curl the pelvis tarik masuk tarik masuk pelvisnya sekarang bayangkan seperti rib cage mu melt atau turun ke arah matras turun ke arah spine kita akan angkat bokong lower back bagian belakang rib cage atau upper back tetap ada di atas matras inhale and exhale calm down and again exhale tarik masuk tailbone curl the pelvis bayangkan seperti hip bone kamu angkat ke arah atas gunakan hamstring dorong bokongnya upper back mu masih di atas matras inhale and exhale and exhale tarik masuk pelvis dorong pelvisnya naik pakai hamstring kamu upper backnya masih ketinggalan di atas matras inhale and exhale kita taruh lagi mid back dan lower back ke atas matras satu kali terakhir and exhale tarik masuk pelvis and up halfway upper back masih ketinggalan di bawah inhale and exhale dan oke sekarang full pelvic curl inhale and exhale angkat pelvisnya curl the pelvis angkat hip bonenya ke atas perlahan-lahan seperti tadi mulai dari lower back terangkat mid back mulai terangkat sekarang teruskan sampai ke upper back inhale exhale and exhale waktu turun upper back lebih dulu lalu mid back lower back dan terakhir bokong and again exhale pelvis ujung bokong kamu kangkat lalu hip mid back perlahan-lahan upper back rasanya seperti rib cage mu tetap ketinggalan di atas matras seperti rib cage mu tetap berat ke arah matras inhale inhale and exhale calm down and again exhale tarik masuk pelvisnya curl the pelvis satu-satu dari bokong lower back mid back terakhir upper back tapi rasanya seperti ribs kamu dan upper back kamu tetap berat ke arah matras dorong dari hamstring dan pantat inhale and exhale calm down satu-satu that's it last one exhale pull the pelvis in articulate up kita angkat sampai ke upper back tapi rasanya seperti upper back kamu tetap berat ke arah matras dorong dari hip dorong dari pantat dan dari hamstring inhale and exhale calm down dan terakhir bokong oke sekarang kita akan melakukan single leg extension saya mulai dari kaki kiri angkat kaki kirimu ke tabletop position stabilkan pelvis inhale straight pelvisnya tetap stabil tidak jatuh ke kanan atau ke kiri and exhale bend inhale and bend inhale and bend tiga lagi straight and bend and two and bend last one and bend sekarang lurus bawa ke atas flex and down point hanya serendah kamu bisa menjaga pelvismu stabil tidak terlalu rendah dan pelvismu jatuh ke sisi kiri tetap stabil and then up flex down point up flex down point and up and down and up and down and two and down and last one and down oke angkat ke atas bend and taruh kaki kirimu di bawah kita akan angkat kaki kanan stabilkan pelvis kamu kaki kiri tidak jatuh keluar kaki kanan naik ke tabletop and straight inhale and exhale and inhale rasakan telapak kaki kirimu jejak di atas matras and inhale and exhale and straight and bend and straight and bend dua lagi inhale and exhale last one and exhale lurus atas flex bawah point ingat hanya sejauh kamu bisa menjaga pelvismu stabil and up and up and up and up tiga lagi jaga pelvismu tetap stabil and last one oke angkat ke atas bend the knees letakkan kaki kanan sekarang kita akan spine twist supine dengan kedua kaki tetap di atas matras rapatkan kedua kakimu buka tanganmu ke T position saya akan mulai dengan twist ke arah kanan atau menjauh dari kamera inhale and exhale kembali ke tengah spine twist supine artinya kita melakukan rotasi dari spine bukan hanya dari kaki inhale sekarang ketika kembali bayangkan kamu putar dulu dari ribs lalu pinggang pinggul baru kaki inhale saya menjatuhkan kaki ke sisi kanan saya putar dulu ribs kiri pinggang kiri pinggul kiri jadi arah yang berlawanan atau opposite sidesnya inhale and exhale and inhale ke sisi kanan saya mulai dengan memutar ribs kiri pinggang kiri pinggul kiri inhale exhale dimulai dari pinggul kanan terangkat and exhale dari ribs ke kanan dua kali lagi setiap sisi inhale and exhale and inhale rasakan putarannya datang dari spine and exhale ribs pinggang pinggul last one inhale ribs pinggang pinggul baru kaki kembali ke tengah oke sekarang buka kedua kakimu ke posisi pelvic curl lagi shoulder bridge prep inhale and exhale tarik masuk tailbone pelvis satu persatu kita angkat ingat ribcage kamu tetap seperti berat ke arah matras saya akan mulai dengan mengangkat kaki kanan kaki kiri saya mantap di atas matras kanan ke tabletop inhale down and tap and down and up and down and up and down and up empat lagi and up and three and up and two and up last one and up kaki kanan saya turun ribcage saya masukkan lagi seperti berat ke arah matras pelvis saya dorong sedikit naik lagi ke arah langit-langit kaki kiri saya naik and then down and up saya tahan di hamstring dan bokong and down and up and down and up light tap and up and three and up and two and up last one and up down masukkan ribcage nya upper back nya seperti berat ke arah matras buka shoulders nya angkat hips nya sedikit lebih tinggi inhale and exhale articulate down oke kita lanjutkan dengan roll up luruskan kedua kakimu kau boleh buka selebar kepala dan lapak tangan tangan overhead inhale head chest arms exhale ingat kepalamu tidak jatuh diantara kedua tangan tinggi ke atas maintain the curve inhale and exhale and all the way down and inhale and up maintain the sick curve jauhkan pundak dari telinga inhale and exhale and all the way down and again inhale and exhale rasakan kedua inner thigh kamu seperti mau mendekat satu sama lain inhale and exhale all the way down and again inhale exhale tarik napas inhale exhale kamu tarik perut ke arah kamu sitting bone nya di roll ke arah heels and down and satu kali terakhir inhale and exhale kita stay di sini masukkan kaki kamu mendekat tempelkan kedua kaki angkat dari matras pegang shin bone mu aktifkan abdominus masukkan abdominus kamu shouldersnya relax stay di sini sebentar pastikan kamu menarik abdominus kamu tailbone mu masuk roll like a ball inhale and exhale inhale roll exhale up terus lihat ke bawah tenangkan shoulders calm the shoulders down inhale exhale up inhale and up and roll and up and roll and up dua kali lagi roll and up rasakan seperti elbow mu ini juga seperti diikat ke arah perut kamu seperti menempel lalu terikat ke arah perut and then inhale and exhale up taruh kedua kakimu kembali di atas matras luruskan buka selebar matras duduk tegak arms forward spine stretch tarik napas inhale and exhale abdominus hinge dari hips ke depan jangan keluarkan shoulders menjauh shoulders tetap menjauh dari telinga inhale and exhale lower back kembali ke belakang lalu upper back mid back upper back dan kepala seperti satu-satu ditumpuk di atas lower back kamu and exhale and then forward inhale and exhale pelvis kembali ke belakang lower back lalu satu-satu menumpuk tinggi ke atas and exhale and hinge forward inhale and exhale pelvis lower back and stack it up and again exhale and forward inhale rasakan kamu seperti stretch di hamstring kamu seperti hamstring kamu tarik ke dalam sitting bone kepalanya tidak masuk ke dalam tangan tetap tinggi inhale and exhale pelvis lower back mid back upper back dua kali lagi exhale and forward inhale and exhale pelvis lower back mid back upper back satu kali terakhir inhale and exhale round and forward 30 hips inhale and exhale and stack it up oke sekarang round tarik kakimu mendekat balancing di atas tailbone kamu satu kaki naik and get up abdominalsmu satu kaki lagi naik toesnya ketemu kneesnya dibuka arah keluar relax the shoulders inhale and exhale round back sekarang tegak upper back kamu yang menarik tinggi ke atas and exhale mulai dari lower abdominals tailbone inhale and inhale exhale up upper backmu tarik tinggi ke atas and exhale and roll and up upper back tinggi ke atas dorong dada muka arah toes and exhale inhale roll and exhale up tegak backnya upper back tinggi ke atas and exhale dari tailbone inhale 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 upper back tinggi ke atas tegak dadanya dua kali lagi kita mulai dari tailbone waktu kita flexion and inhale exhale and up tinggi ke atas last one exhale and up and then tegak tegak tarik upper back kamu ke atas busungkan dadamu and feet down menghadap ke samping on your elbow tegak kedua kakimu dadanya tidak jatuh sekarang kita akan angkat hips exhale up sejajar dengan dada dadanya tidak turun hanya hipsnya down and up buka dadanya ke depan and down and up and down and up and down and up and down and up and down and three and down and two and down last one and down oke bermit position kaki kiri saya dilipat keluar kaki kanan saya dilipat ke belakang saya akan mulai dengan tilt ke sisi kiri lateral spine memanjang exhale rotate dari dada pinggang taruh tangan di atas matras and inhale kembali and exhale tegak lagi tinggi ke atas and inhale exhale dadamu ada di antara kedua tangan and inhale and exhale and tilt and rotate and then rotate back and return satu kali terakhir tilt and rotate and rotate back and return and return oke kita ganti sisi kita mulai dengan on your elbow tekuk kedua kaki kira-kira telapak kakimu sejajar dengan bokong dadanya tidak jatuh dadanya tidak jatuh masukkan ribcage and exhale up hip hanya hipnya yang turun down and up and down and up and down and up dorong ke atas and down and up and down and up and down and three and down and two and down last one last one and down oke mermaid position kaki kanan saya di depan kaki kiri saya di belakang tegak naik ke atas and we tilt and rotate and rotate back dadamu kembali ke depan and return duduk tegak lagi and then inhale spine memanjang seperti ditarik dari ujung kepala and exhale and inhale return and exhale back and two more inhale and exhale and then return buka dadamu ke depan and exhale back last one and rotate and we rotate back and return oke ke posisi all four kedua tangan di bawah bahu pelvisnya netral kepalanya tidak jatuh flexion C curve kita akan mulai dari tailbone dan upper back dan neck kamu mengikuti and then inhale dari neck kepala upper back tailbone and exhale tailbone tailbone kepala upper back panjangkan angkat biarkan tailbone mengikuti and exhale tailbone round upper back dan kepala mengikuti inhale head upper back angkat tailbone and exhale and exhale tailbone mid back upper back head and inhale head upper back lower back tailbone dua kali lagi exhale and inhale head upper back and tailbone last one kita mulai dari tailbone C curve masukkan rib cage and inhale head chest upper back mid back tailbone dan kembali ke posisi netral oke kita sudah selesai terima kasih sudah bergabung dengan saya hai saya Audrey dari Alaya Pilates senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates pernah terpikir untuk jadi guru Pilates mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates klik link dalam komen sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari